Walet besi jilid 4. Kasih sayang. Tiatian duduk menopang wajahnya. Jelas terlihat dia sedang murung karena sebuah masalah. Kusir kuda separuh baya berpakaian rapi yang sudah mengantarnya ke kediaman keluarga Leng sedang berdiri di depannya. Raut mukanya juga sangat tidak enak dilihat, namun yang berbeda adalah bahwa dia terlihat sedikit khawatir. Kedua orang ini terdiam sangat lama. Situasi terasa sangat canggung. Nona pada akhirnya pria separuh baya itu mulai membuka mulut dan memulai percakapan, apakah kau sedang marah padaku? Apakah kau sedang menyalahkanku karena tadi aku sudah salah bicara? Paman Boh, Tiatian terus menopang wajahnya, namun nada suaranya terdengar lemah lembut, kau lebih tua dariku, mana mungkin aku berani marah padamu. Aku hanya merasa bahwa kau tidak mengerti isi hatiku. Nona, semenjak ayahmu meninggal, kau selalu memanggilku dengan sebutan Paman. Tentu saja aku harus mengerahkan semua kemampuanku untuk melindungimu dari bahaya apapun. Sewaktu kau lengah, aku juga akan segera merespon dan menyadarkanmu. Sekarang kau sedang burung, aku pun harus berkata sesuatu. Kau tadi sudah melepaskan wilai kiehong, itu adalah sebuah tindakan yang gegabah. Benar-benar tidak masuk akal. Bukankah tadi aku sudah mengatakan padamu? Paman Boh benar-benar tidak mengerti isi hatiku. Nona, saat ini kita berdua berada dekat dengan ibu kota, sama dengan berada di dalam kandang macan. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Kalau begitu kau sudah salah lebih jauh lagi. Apakah kau pikir kalau aku punya perasaan istimewa terhadap wilai kiehong? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Hatiku sudah lama menjadi dingin, kalau dinilai dari sifatku, aku tidak mungkin akan langsung jatuh cinta dengan seorang laki-laki pada pandangan pertama. Kalau begitu aku tidak tahu ada urusan apa lagi yang membuatmu murung seperti itu. Mengenai ayah kandung wilai kiehong yang bernama wilai keng, kau sudah mengetahui keadaannya sangat baik. Sewaktu ayahnya masih hidup di dunia, kau juga pernah menyebutnya sebagai seorang laki-laki tangguh. Tidak salah. Wilai keng bisa disebut seorang laki-laki tangguh. Namun dia tidak cukup baik menjadi laki-laki sejati. Nona, dia adalah laki-laki tangguh yang ceroboh atau laki-laki tangguh yang bodoh. Paman boh berkata seperti ini, apakah menurutmu ini adil baginya? Nona, aku boh tanping tidak pernah berurusan ataupun bermusuhan dengan wilai keng. Untuk apa aku menjelek-jelekan dirinya? Orang semacam itu bodoh sekali mau menjadi pesuruh lengsoh yang... Kalau bukan laki-laki tangguh yang ceroboh atau laki-laki tangguh yang bodoh, julukan apa yang lebih pantas untuk diberikan padanya? Aku harus membantah ucapanmu yang terakhir ini. Wia Cheng berasal dari keluarga perampok. Dia meninggalkan hidupnya dari merampok dan membunuh orang. Dia lari ke tempat Leng Taiya dan menjadi seorang pengawal. Menjadi seorang pengawal yang dipercaya adalah suatu hal yang sangat sulit didapatkan. Apa yang bisa dilakukannya? Leng Soe Hyang adalah orang kepercayaan Raja Su Chen. Lagi pula di atas kepalanya tidak terukirkan kata penjahat. Rasanya tidak salah kalau dia melayaninya. Ayah, Nona, aku sudah tidak mampu memberi nasihat padamu. Kita tidak sedang berdebat, tapi sedang mencoba meluruskan perkara ini sampai jelas. Kalau kau berkata seperti itu, aku tidak berani melanjutkan. Baiklah Boh Tan Ping kembali berusaha berkompromi dengan Tiat Yan. Dia jelas terlihat sangat menyayangi dirinya. Aku mendengarkanmu. Menurut kabar, ku dengar, Leng Soe Hyang sudah beberapa kali mencoba mencari kran jodoh untuk dinikahkan dengan Wee Kie Hong. Namun dia selalu menolaknya. Alasannya adalah, sebelum penyebab kematian ayahnya diketahuinya, dia tidak akan pernah menikah dan berkeluarga. Dari sana dapat terlihat dia adalah seorang anak yang tahu balas budi. MMMM, untuk yang Sabtu ini aku setuju dengan pendapat Nona. Pada saat yang sama juga bisa terlihat bahwa di dalam hati Wee Kie Hong, dia lebih menghargai ayah kandung yang sudah melahirkannya daripada ayah angkat yang sudah membesarkan dan mendidiknya sampai sekarang. Boh Tan Ping tidak berkata apa-apa. Seolah-olah dia sangsi kata-katanya. Paman Boh, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, Wee Kie Hong seharusnya menuruti permintaan ayah angkatnya dan segera menikah. Tapi dia malah menolak permintaan Leng So Hiang, karena penolakannya, sedikit banyak pasti akan membuat Leng So Hiang tidak senang. Wee Kie Hong pintar, apakah dia tidak berpikir sampai sejauh ini rasanya tidak mungkin. MMMM, Boh Tan Ping hanya mengangguk-anggukan kepala. Terhadap seorang pemuda yang patut dihargai seperti ini, apakah kita masih harus melukainya? Bukankah seharusnya kita menghormati dan membantunya? Kalau memang kau ada pemikiran semacam ini, mengapa kau tidak langsung memberitahukan penyebab kematian ayahnya sewaktu ada kesempatan tadi? Sekarang ini dia tidak mungkin akan percaya pada kata-kataku. Nona, nantipun dia tidak mungkin berubah dan percaya padamu. Paman Boh terlalu cepat membuat kesimpulan. Kalau kita bisa membangun kepercayaan di dalam hatinya, dia tidak punya alasan. Nona, umurmu masih terlalu muda. Berapa banyak kau mengerti tentang sifat manusia sebenarnya? Orang yang dari kecilnya tumbuh di dalam sebuah sangkar macan, dan setelah besar bisakah seseorang sudah membuatnya sadar bahwa dia adalah seorang manusia dan bukan seekor macan? Namun bagaimanapun juga dia tetap akan membenci orang yang berburu macan. Wiyakiyehang tumbuh besar di sisi lengsohiang. Dia tidak mungkin merubah pandangannya dan tiba-tiba saja menolong dirimu. Sebenarnya aku tidak butuh bantuannya. Asalkan dia tidak menghalangi pekerjaanku, sudah cukup, aku berlaku seperti ini, bukannya takut padanya, namun aku tidak ingin dia terluka. Dia pasti akan mengerti maksudku. Ah Boh tanping menghembuskan nafas panjang. Setelah itu dia hanya terdiam. Dia jelas tidak ingin meneruskan perdebatannya. Paman Boh, aku sudah menimbang-nimbang apa akibatnya kalau kita membiarkan dia begitu saja sekarang ini dia tidak mengetahui apa-apa, kalaupun misalnya dia benar-benar mengerti semuanya, apakah dia akan membuka mulut? Kalau memang itu terjadi, apakah kita masih bisa memberikan surat peringatan untuk membuatnya tutup mulut? Paman Boh, sebenarnya aku berencana untuk melakukan sesuatu, aku yakin kau pasti akan setuju rencanaku. Boh tanping terdiam dan tampak semakin burung. Setelah beberapa lama tiat yang berkata lagi, Paman Boh, apakah kau marah padaku? Tidak, aku bukan orang yang semacam itu. Tiba-tiba aku sadar, sepertinya urusan ini menjadi semakin rumit saja. Dan lagi aku merasa kalau kita terlalu cepat bertindak. Aku sama sekali tidak berpikir seperti itu dari sudut pandangku, tujuan kita hanya satu. Siapa? Cu Syaotian. Nona, orang yang sudah mencelakai ayahmu, waktu itu bukanlah dirinya. Itu adalah kabar yang sudah kita dengar sebelumnya, namun bagaimanakah kenyataannya? Siapa yang benar-benar mengetahui bahwa dia adalah dalang dibalik pembunuhan ayahku? Paman Boh, aku merasa dia adalah satu-satunya target yang kita sekarang, karena di antara kelima orang tersebut, hanya dia yang berasal dari kalangan persilatan. Dia juga memiliki ilmu silat tinggi. Dia sangat sulit dihadapi. Dan masih ada lagi, seorang pemuda tangguh yang melindunginya. Betul. Nona, kau sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Oh Tia Tian membelalakan sepasang matanya. Walaupun dia selalu keras kepala, dan tidak gampang mengalah, namun menghadapi Boh Tan Ting dia bisa menyabarkan diri dan menaruh kepercayaan besar padanya. Nona Yan, kali ini kepergian kita ke kota, apakah untuk melampiaskan kemarahan saja? Tentu saja tidak. Kalau begitu tolong Anda beri penjelasan, urusan penting apalagi yang masih harus kita kerjakan. Kita harus tahu kejadian yang sebenarnya. Apa alasannya, waktu itu ayahku dikeroyok oleh kelima orang tersebut bersama-sama? Betul. Itu adalah salah satu tujuan kita datang ke kota. Oleh karena itu target kita selanjutnya adalah mencari orang yang benar-benar tahu kejadian yang sebenarnya. Tidak masalah orang ini bisa ilmu silat ataupun tidak. Mendengar perkataanmu, tampaknya jarang orang tahu kejadian ketika ayahku dikeroyok. Betul Boh Tan Ting berkata tanpa ragu-ragu, aku sudah meluangkan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu, di antara mereka semua hanya ada satu orang yang benar-benar tahu kejadian yang sebenarnya. Siapakah orang ini? Aku juga tidak tahu, aku hanya tahu, kecuali orang itu, tidak ada orang lain lagi yang tahu. Tia Tian tampak murung dan terdiam. Dia terus-menerus menatap Boh Tan Ping dengan tatapan curiga dan kaget, dia merasa aneh, mengapa Boh Tan Ping tidak pernah memberitahukan tentang hal ini padanya. Tapi akhirnya dia tetap tidak mendesak Boh Tan Ping. Setelah sangat lama, Tia Tian akhirnya berkata, sekarang kita seperti sedang berjalan dalam kabut yang tebal. Entah kita harus mulai dari mana? Tan Pohai Boh Tan Ping berkata dengan keras. Tan Pohai tampak berumur sekitar 40 tahun lebih, namun tidak sampai 50 tahun. Kuli Ie Ajah yang berada di antara kedua alisnya sangat lebar, siapapun bisa tahu bahwa dia adalah seorang yang menikmati hidup, kedua kupingnya masih terluka, namun dia tetap bermain alat musiknya. Lagu yang dimainkannya adalah lagu yang sangat terkenal. Dia pun sedang memainkan alat musiknya dengan tenang. Permainan alat musiknya benar-benar tidak jelek. Petikan senar biolanya sangat bertenaga. Jari jemari yang menekan-nekan senar pun bergerak lincah dan sangat cepat. Lagu yang dibawakannya benar-benar sangat enak didengar, orang yang mendengarnya pasti akan tertegun karena kagum. Namun meskipun demikian, Tu Leong dan Wee Kie Hong sama sekali tidak menikmati lagu yang sedang dibawakan. Bukan berarti mereka tidak mengerti arti lagu itu, namun karena mereka berdua sedang memikirkan sebuah masalah lain di dalam hati masing-masing, walaupun demikian, mereka terus menunggu Tan Pohai selesai bermain dengan sabar. Baiklah akhirnya Tan Pohai selesai memainkan lagu terakhir, lalu memasukkan alat musik ke dalam sarung yang dibawanya. Paman Tantu Leong bertepuk tangan perlahan, benar-benar sangat bagus. Aku tidak sedang menyanjung dirimu, namun permainanmu memang sangat bagus, pantas mendapat perdikat nomor satu di kolong langit. Aku tidak berani menyandang gelar pemain musik nomor satu di kolong langit kata Tan Pohai dengan nada datar. Dia menyimpan alat musiknya dengan baik, setelah itu dia bertanya, ada urusan apa kalian berdua datang kemari? Wee Kie Hong berkata, kami datang kemari untuk menengok Anda. Menurutku, orang yang tidak memiliki telinga tidak enak dilihat. Paman Tan, tampaknya Anda tidak merasa dendam, Tuleong benar-benar mengerti Kero mengambil kesempatan. Dia tidak membuang-buang waktu. Merasa dendam Tan Pohai mengangkat bahu dan menunjukkan telapak tangannya, dia lalu berkata apa yang sudah kita tabur, itu yang harus kita tuai. Kie Hong, bagaimana kabar Leng Taya? Apakah dia masih baik-baik saja? Masih baik-baik. Umurnya sudah tua, dan baru mendapatkan musibah yang sangat besar. Namun dia sangat tabah, tidak sedikitpun masalah yang tidak bisa diatasinya, orang tua ini masih bisa bertahan terus. Hwi Chi Hong sudah meninggal, aku benar-benar memuji kebesaran hati Leng Taya setelah mendengar berita ini kau berkata seperti ini, hatiku menjadi tenang. Paman Tantu Leong berkata dengan nada berat sepertinya kau juga sudah tahu, kali ini pelakunya belum sampai mendatangi Cu Taya. Namun cepat atau lambat dia pasti akan datang, menurut Paman dia sudah melukai empat orang, mengapa masih belum turun tangan pada Cu Taya? Aku pikir dia pasti sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu kesempatan tentunya. Cu Taya adalah seorang pendekar yang mahir ilmu silat, pelakunya tidak berani bertindak gegabah? Maksud Paman, pelakunya masih takut pada Cu Taya tentu saja. Paman, melihat Tan Pohai menjawab semua pertanyaannya tanpa sedikit pun merasa ragu-ragu. Maka Tantu Leong terus mengajukan pertanyaan padanya, menurut kesimpulanku, pelakunya ingin membalas dendam. Bagaimana menurut Paman? Tidak salah. Kalau begitu, seharusnya kita mencari tahu hutang apa yang telah dibuat sebelumnya. Pertama-tama kita bicarakan diri Paman. Apakah Paman memiliki dendam dengan Tiat Leong San? Tidak ada. Apakah ada hubungan saling merugikan? Tidak ada. Kalau begitu, apakah pada saat Tiat Leong San dicelakai, Paman ikut ambil kebagian? Ada. Kalau begitu aku tidak mengerti. Kalau memang Tiat Leong San tidak memiliki dendam ataupun merugikan, mengapa Paman mencelakainya? Tui Leong kata tanpohai penuh perasaan, apa tujuanmu menanyakan semua ini? Aku ingin melindungi majikanku agar tidak dicelakai. Karena itu aku harus bertanya dan mengerti keadaan yang sebenarnya terjadi. Aku berharap semua yang Paman ketahui bisa diceritakan pada kami. Tui Leong, kalau diceritakan juga kau pasti tidak akan percaya, pada waktu itu kami berlima melukai Tiat Leong San, aku pun tidak tahu mengapa kami melakukannya. Di antara kalian berempat, sebenarnya siapa yang memiliki permusuhan dengan Tiat Leong San? Tidak tahu. Oh? Kalau begitu siapa yang mengajukan usul mencelakai Tiat Leong San? Cu Tai Ya. Apakah kalian tidak bertanya padanya apa alasannya? Tanpohai kembali mengangkat bahu dan membukakan telapak tangannya, dari raut wajahnya terlihat jelas kalau dia sudah pasrah. Tui Leong, sebaiknya kau juga ikut berpikir. Cu Tai Ya adalah seorang pendekar yang ternama di kalangan persilatan. Hui Tai Ya memiliki banyak kekayaan dan kekuasaan yang tidak kalah besarnya. Leng Tai Ya sangat terkenal di kalangan pemerintahan. Dia memiliki hubungan yang sangat luas. Oe Yeso memiliki banyak prajurit bawahan, mereka semua tidak ragu-ragu membunuh jika diperintahkan, aku bisa bergaul bersama beberapa orang besar ini, karena mereka menyukai sifatku, Tui Leong, ketika mereka berpikir ingin mencelakai seseorang, apakah aku masih bisa bertanya pada mereka apa alasan mereka melakukan itu? Tui Leong dan Wiyeki Ye Hang saling bertukar pandang, lalu melanjutkan pertanyaannya pada waktu itu bagaimana mereka mencelakai Tiat Leong San. Mereka menuduh, mengatakan bahwa dia berkomplot-membelot pemerintahan. Apakah ada bukti? Tentu saja ada. Namun bukti itu dibuat-buat, tidak sebenarnya terjadi. Apakah Paman bisa menceritakan pada kami lebih jelas lagi? Surat tuduhannya ditulis oleh Leng Taiya. Aku dan Hui Taiya adalah saksi. Oe Yeso menyuruh tentaranya pergi menangkap dia. Hui Chi Hang mengaku melihat dengan metuk kepalanya bahwa Tiat Leong San telah membunuh seorang prajurit pemerintahan. Aku mengaku pernah mendengar dia di depan umum berpidato ingin menggulingkan pemerintahan. Oe Yeso melempar sepatah kata yang terukur di papan yang bertulisan bunuh, lalu keputusan dibuat dengan memenggal kepala Tiat Leong San. Hukuman penggal kepala dilakukan pada pagi buta hari berikutnya. Oh, kalau begitu aku mengerti, tiba-tiba Tui Leong seperti mendapat pencerahan. Leng Taiya menulis surat yang menyesatkan, oleh karena itu tangan yang digunakannya untuk menulis dipotong. Hui Taiya berkata kalau dia melihat dengan metuk kepalanya kalau Tiat Leong San sudah membunuh seorang prajurit, oleh karena itu kedua matanya dicongkel. Pamantan mengaku mendengar Tiat Leong San ingin membelot, oleh karena itu kedua daun pelinganya dipotong. Oe Yeso sudah meninggal, oleh karena itu. Anaknya yang menebus dosanya, dia mendapat luka di dekat mulutnya, karena Tiat Leong San membalas dendam benar-benar bagus. Namun dia belum turun tangan pada Chu Taiya. Tui Leong, mungkin Tiat Leong tidak tahu kalau Chu Taiya adalah orang yang sudah mengusulkan untuk mencelakai Tiat Leong San. Dari tadi Weki Yehang tidak berkata apa-apa, sekarang tiba-tiba saja dia ikut berbicara. Tuto aku, yang dikatakan oleh pamantan tidak salah. Mungkin saja Nona yang tidak mengetahui bahwa Chu Taiya adalah orang yang sudah mengusulkan untuk melukai ayah kandungnya. Tidak kata-kata Tui Leong terdengar sangat yakin, dia pasti sudah tahu. Bagaimana dia bisa tahu tanpa Hai balik bertanya? Tiat Leong San memiliki kakak dan adik, juga memiliki banyak teman yang sangat akrab. Apakah semua orang di sekelilingnya tidak akan bertanya-tanya dan mencari tahu kejadian yang sebenarnya terjadi? Chu Taiya dengan Hui Taiya memberikan kesaksian di depan pengadilan, semua orang pasti akan mengetahuinya. Tapi Leng Taiya sudah menulis surat yang menyesatkan, seharusnya hal ini tidak mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Nona yang juga tentu mengetahui tentang hal ini. Kalau dia mengetahui hal ini, mana mungkin dia tidak mengetahui hal yang lain? Tapi mengapa sampai sekarang dia belum turun tangan membunuh Chu Taiya? Chu Taiya memiliki ilmu silat yang tinggi, dia tidak akan mudah dihadapi. Tidak seperti kalian ini lagi pula Chu Taiya adalah dalang dari semua urusan ini. Nona Tiat Yan pasti akan menghukumnya dengan care yang paling kejam. Tuh Leong, kalau menurut logika, seharusnya Nona Tiat Yan membunuh Chu Taiya dulu. Dengan begitu dia akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Namun sekarang ini dia turun tangan dan melukai kami kaki tangannya, bukankah ini namanya memukul rumput dan mengagetkan ular? Dengan begini semua orang akan memperkuat penjagaan terhadap Chu Taiya. Tuh Leong tampak sangat bingung. Dia berkata, sebenarnya ini sebuah hal yang aneh. Di balik semuanya tentu terdapat sebuah cerita, namun bagaimanapun juga aku tidak dapat memikirkan apa kira-kira ceritanya. Wie Kie Hang kembali ikut bicara. Kalau menurut pandanganku, sepertinya Tiat Yan sengaja ingin menakut-nakut Ti Chu Taiya. Tanda petik. Mengapa Tu Leong dan Tan Pohai bertanya bersamaan? Tentu saja dia memiliki tujuan. Setidaknya kita sudah mengetahui tentang satu hal, dia ingin mendapatkan barang yang disimpan di dalam kopor kulit. Tan Pohai menatap mereka kebingungan. Jelas-jelas terlihat kalau dia sama sekali tidak mengetahui tentang kopor kulit ini. Tapi Tu Leong tidak ingin membahas masalah kopor kulit itu dengan Tan Pohai. Oleh karena itu dia cepat-cepat memalingkan muka dan mengalihkan topik pembicaraan. Paman Tan, mengenai masalah Hui Taiya, apakah Anda memiliki pandangan sendiri? Tampaknya dia tidak dapat menahan rasa sakitnya. Kedua matu yang sudah dicokel keluar, rasanya pasti jauh lebih sakit dibandingkan dengan kedua daun telinga yang dipotong. Aku menduga kalau dia bunuh diri karena dia takut Tiat Yan akan terus melanjutkan balas dendamnya Tu Leong mengatakan ini dengan perlahan-lahan. Dia terus memperhatikan reaksi Tan Pohai terhadap komentarnya. Lalu dia melanjutkan kata-katanya. Mungkin juga ini adalah permulaan balas dendam bagi Tiat Yan, pamantan bagaimana menurutmu? Tidak, Tan Pohai berkata dengan penuh keyakinan, sekarang dosaku sudah himpas. Tiat Yan sudah berkata padaku sewaktu dia turun tangan melukaiku, bahwa semua ini sudah berlalu. Asalkan aku tidak mencari dirinya, dia juga tidak mungkin mencari diriku. Oleh karena itu aku sangat lega. Aku sudah bermimpi buruk selama bertahun-tahun, akhirnya aku bisa bangun dan kembali sadar. Dari kata-kata Tan Pohai dapat diambil kesimpulan, bukan saja dia tidak menyimpan dendam terhadap Tiat Yan, malah dia merasa bersyukur karena semua hutang masa lalunya sudah terbayar lunas. Wee Kie Hang menoleh pada Tu Leong, namun Tu Leong tidak berkata apa-apa lagi kedua orang ini lalu pamit pulang. Setelah keluar dari pintu, sambil terus berjalan Wee Kie Hang berkata pada Tu Leong, Tuto Ako, sekarang kau sudah salah jalan. Salah? Iya, salah, di antara mereka berlima, Tan Pohai paling tidak memiliki kekuatan apa-apa kita tidak mungkin mendapat banyak informasi darinya. Kie Hang, aku punya sebuah firasat lagi UGH, aku selalu berkata tentang firasat, aku rasa di antara mereka semua, Tan Pohailah satu-satunya orang yang paling mungkin membocorkan rahasia. Betul, tampaknya dia tidak bisa menyimpan rahasia. Sayang sekali dia juga tidak banyak tahu tentang semua urusan ini. Sekarang bagaimana ya Tu Leong seperti bertanya pada dirinya sendiri. Tuto Ako, bukankah kau sudah berpesan agar aku selalu mengikuti petunjukmu? Baiklah, kalau begitu kita berdua berbagi tugas. Sekarang kau pulang dan beritahukan pada lengtai ya tentang kopor kulit yang kosong. Dia sudah berpesan padaku berkali-kali agar tidak penasaran, membuka kopor dan melihat isinya. Bagaimana mungkin aku memberitahukan hal ini padanya? Kie Hang, kadang-kadang dalam hidup seseorang harus berkata bohong demi kebaikan. Kau katakan saja bahwa ada seseorang yang menjamret kopor itu, dan lalu ketika sedang berebut, tanpa sengaja kopor itu terbuka, dan kau baru menyadari bahwa di dalam kopor tidak terdapat apapun. Wee Kie Hang tidak berkata apa-apa. Kau kerjakanlah sesuai dengan petunjukku. Aku yakin lengtai ya pasti akan bereaksi terhadap ceritamu. Mungkin saja reaksi dia akan memberikan sebuah petunjuk baru bagi kita. Tanda petik. Kalau dia menanyakan tentang kopor kulit itu, bagaimana aku menjawabnya? Kau katakan saja bahwa kopor itu sudah dibawa lari oleh seseorang yang tidak dikenal. Tuto aku, aku tidak pernah berbohong, dan aku pun tidak mungkin berbohong. Segala sesuatunya pasti harus dipelajari, dan harus dicoba. Baiklah, itulah keputusan yang sudah kubuat dua. Jam dari sekarang kita akan bertemu di Taman Umum B.S. Kita tidak pergi sebelum bertemu. Kemana kau akan pergi? Aku akan mencari Bu Tia Cui. Kebetulan sekali waktu yang bersamaan sebuah kereta kuda melintas di depan mereka. Tuleong lalu berjalan menaiki kereta dan duduk di sana. Setelah beberapa lama, kereta kuda tiba di Gang San Poa tempat kediaman peramal Bu Tia Cui. Tuleong tidak menyangka pemiliknya akan berada di tempat. Ternyata Bu Tia Cui sedang duduk di ruang samping menunggu tamu. Apakah Tuan ingin diramal? Apa ingin tahu masalah Lu Tuan? Atau Tuan ingin tahu tentang karakter Tuan dari wajah Bu Tia Cui menyapa? Tuan Bu. Tadi pagi aku sudah mengutus seseorang datang kemari untuk membawakan tanggal kelahiranku. Aku berharap engkau dapat meramalkan berdasarkan tanggal itu. Namun sampai sekarang orang itu belum kembali dan melapor padaku. Tolong bantu mencari tahu, di mana sekarang dia? Oh, baiklah, berapa umurnya? Empat puluh tahun lebih. Mohon maaf. Aku belum pernah melihat tamu itu sebelumnya. Tanda petik. Tapi, tanda petik. Tamu yang terhormat. Bukannya aku ingin mempromosikan pekerjaanku. Aku akan membantumu mencarinya dengan bantuan kartu. Bagaimana? Apakah akurat? Akurat atau tidak kita akan tahu setelah meramal, Bu Tia Cui tidak pernah berkata di luar perkara ini. Baiklah kalau begitu boleh coba. Bu Tia Cui mengeluarkan sebuah kotak yang terbuat dari kayu. Di dalamnya terdapat banyak gulungan kertas. Ini adalah kartu yang akan digunakan untuk meramal. Dia lalu menyuruh Tu Leong untuk mengambil satu. Tu Leong memilih sebuah gulungan kertas secara acak. Setelah dibuka ternyata bertuliskan sebuah huruf Mandarin Chi yang berarti senja. Melihat gulungan ini, kedua alis Bu Tia Cui mengerut. Tu Leong tidak percaya tentang meramal-meramal, apalagi meramal hanya dari sebuah huruf yang tertulis di atas kertas. Dengan begitu dia juga tidak akan percaya ramalan yang akan dibuat oleh Bu Tia Cui. Oleh karena itu dengan santai dia bertanya. Cuan Bu. Melihat alismu yang mengkerut, apakah ini sebuah alamat yang buruk? MMM. Sangat tidak baik, sangat tidak baik. Jawabnya, oh, mengapa kau berkata seperti itu? Matahari senja tenggelam di sebelah barat. Setelah itu bumi diselimuti kegelapan, Bu Tia Cui sambil berbicara sambil mengambil sebuah kuas dan di atas kertas yang bertuliskan tersebut mencoret sesuatu. Lihatlah. Huruf ditambah sebuah garis, yang berarti Satu, akan berubah menjadi huruf yang berarti jahat. Orang ini sudah terlepas hubungan dengan dirimu. Ini berarti Urusan sudah berubah. Huruf, Pian, berarti perubahan. Kau mencari orang, jadi orang tersebut menghilang, jika huruf Jin, yang berarti manusia yang ada di sana dihilangkan, itu akan membuat huruf Chit, yang berarti tujuh, setelah itu huruf digabungkan dengan huruf akan membuat. Sebuah huruf, Si, yang berarti kematian. Tamu yang terhormat, orang yang kau tanyakan sudah meninggal. Sebenarnya Tu Liong memang sudah tahu bahwa orang yang ditanyakan olehnya sudah meninggal. Sebuah jerum baja sudah menancap di antara kedua alisnya, mana mungkin orang itu tidak meninggal? Namun ramalan yang dibuat oleh Bu Tiat Cui benar-benar sangat akurat. Entah bagaimana rupa Tu Liong ketika mendengar semua penjelasan yang didengarnya tadi. Lagipula dia sendiri yang asal memilih gulungan kertas yang dipakai tadi. Tuan, mohon maaf, aku benar-benar tidak menyangka ramalan yang kubuat adalah sebuah berita yang sangat buruk. Aku tidak ingin menerima pembayaran darimu sebagai ungkapan bela sungkawa. Berdasarkan cerita We Kie Hong, Bu Tiat Cui sama sekali tidak mengetahui bahwa ada seseorang yang mati di dalam kamarnya. Apakah dia benar-benar tidak tahu? Ramalanmu sungguh tepat Tu Liong berkata padanya dengan nada dingin. Hei, hei, semua ramalan yang kubuat selama ini biasanya selalu tepat. Sebenarnya kau dari awal pun sudah tahu orang itu sudah mati. Oh, dari awal aku sudah tahu. Tidak mungkin karena orang ini sudah mati di dalam kamar ini. Cuan mendadak Bu Tiat Cui berdiri, sikapnya berubah menjadi sangat tegas. Tadi ada seseorang yang memberitahuku bahwa ada seseorang yang dibunuh di sini. Tapi aku tidak melihatnya dengan mati kepalaku sendiri. Tuan, kau juga tidak melihatnya dengan mati kepalamu sendiri. Apa yang kau dengar, belum tentu kenyataan, namun apa yang sudah kau lihat, itu barulah bisa kau percaya. Bu Tiat Cui seru Tu Liong dengan kecut kau tidak usah macam-macam melihat keadaan. Tuan, aku tahu kau bukan orang sembarangan, bibirmu keras seperti kulit tanduk, kau katakan bagaimana orang itu matinya. Ini sebuah hal yang aneh. Bagaimana orang itu dibunuh bagaimana aku bisa mengetahui hal ini. Aku kataan sekali lagi. Kau pasti tahu karena orang itu mati di sini. Tuan, Bu Tiat Cui sama sekali tidak pernah berbuat salah padamu. Untuk apa kau tiba-tiba datang menudingku seperti ini? Bukankah kau mengatakan kalau kau bisa meramal, melihat karakter seseorang dari raut wajah, kau bisa meramal baik dan buruk, meramal masa lalu? Kalau begitu mengapa kau tidak mencoba meramal, mengapa aku bisa datang kemari dan menudingmu seperti ini? Jangan melotot seperti itu. Aku bisa meramal orang lain dengan tepat, namun aku tidak bisa meramal diriku sendiri. Kalau aku bisa meramal diri sendiri, untuk apa aku mencari hidup dengan meramal? Bu Tiat Cui. Sedikit banyak kau pasti sudah mengetahui kalau aku bukanlah orang yang senang berbasa basi. Terlebih lagi seharusnya kau sudah tahu aku datang kemari, aku tidak akan pergi dengan mudah hanya karena ditakut-takuti olehmu. Aku ingin bertanya sebuah pertanyaan padamu. Tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan apa? Siapa yang sudah menyetir gerak gerikmu dan bersembunyi di belakangmu? Aku hanya ingin tahu siapa orang. Ini kau lihatlah aku bukanlah seorang yang senang mendapat hasil yang kecil. Aku tidak ingin mencari penakut yang melarikan diri. Aku ingin mencari juragan besar. Juragan besar yang ada di belakangmu. Cuan yang terhemat ini Bu Tiat Cui tidak menjadi panik sedikitpun. Semua kata-kata meluncur dari mulutnya dengan sangat teratur, apapun kata-katamu itu semuanya tidak ada gunanya, aku sudah tinggal di dalam kota ini selama puluhan tahun, orang yang sudah ku kenal pun tidak sedikit. Siapa yang berani berkata kalau aku adalah seorang pengecut yang senang melarikan diri? Kalau kau tidak percaya, silakan bertanya pada orang-orang. Pada waktu itu Raja Sucen juga sudah pernah datang kemari mencariku untuk menghitung dirinya dan meramal masa depannya. Setelah mendengar sepatah kata Raja Sucen, emosi tu liong kembali meredah. Sekarang nada bicaranya sudah kembali seperti biasa. Dia kembali ramah tamah, karena topiknya pasti akan beralih pada Leng Sohyang. Apa Anda mengenal Leng Taiya? Kepala bagian kepercayaan Raja Sucen. Siapa yang tidak mengenalnya? Menurut kabar yang beredar, Leng Taiya sudah menitipkan sebuah kopor kulit padamu untuk dijaga. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Aku tidak akan menutup-nutupi padamu. Hari ini sudah ada setidaknya 3-5 orang yang datang kemari bertanya seperti itu. Namun bagaimanapun juga jawabanku tetap satu itu tidak pernah terjadi. Benarkah tidak pernah terjadi? Tidak pernah. Bu Tia Cui benar-benar seorang yang bermulut besi, Tia Cui, setelah berkata, dia tidak pernah sekalipun merubahnya. Ada seseorang yang melihatmu datang ke stasiun kereta dan menukarkan sebuah kopor kulit berwarna kuning dengan seseorang yang masih muda. Kapan hal ini terjadi? Belum lama. Bohong. Sedari pagi ini aku pergi keluar berjalan-jalan seperti biasa. Setelah kembali aku tidak pergi keluar lagi. Orang yang sudah mengatakan itu padamu, kalau bukan seorang pembohong, dia pastilah seorang buta. Pada awalnya Tu Liong berharap untuk mendapatkan informasi yang lain dari dirinya, namun tidak disangka semua kata-kata yang diucapkan oleh Bu Tia Cui benar-benar sangat bersih. Tidak terlihat kejanggalan sedikitpun. Apakah Tia Tian sudah datang kemari dan mencuri dengar? Dan apakah Bu Tia Cui menjawab semua pertanyaannya dengan cara yang sama seperti dirinya? Apakah Tia Tian akan percaya dan segera pergi? Sepertinya hal ini sangat tidak mungkin. Cuon silahkan pulang. Aku berani mengatakan kalau kau ingin mencari sebuah berita, kau sudah menggonggong pada pohon yang salah. Kau sudah bertanya pada orang yang salah. Tu Liong kecewa, otaknya yang cemerlang pun seolah-olah berhenti berputar. Tiba-tiba saja dari luar terdengar suara orang, apakah ada orang di dalam? Siapa Bu Tia Cui cepat-cepat pergi ke pintu dan menyebarkan tirai. Kami datang kemari untuk diramal. Orang yang datang ada dua, semuanya masih sangat muda. Melihat dari penampilannya, dan dari kera mereka berjalan, langsung dapat diketahui kalau mereka berdua menguasai ilmu silat, hal ini tidak dapat lolos pandangan Tu Liong. Bu Tia Cui sama sekali tidak mencurigai maksud kedatangan kedua orang ini. Dia langsung pergi mengambil kotak kayu yang berisi gulungan kertas dan menyerahkannya pada kedua orang itu. Dengan sangat sopan santun dia berkata, Silahkan ambil salah satu gulungan kertas ini sesuka hati Anda. Salah satu di antara mereka mengulurkan tangan dan mengambil sebuah gulungan. Bu Tia Cui membuka gulungan kertas dan melihat tulisan di dalamnya. Sebuah katape, kau, yang berarti mulut. Orang yang satunya sepertinya menaruh minat pada pernak-pernik yang ada di tempat Bu Tia Cui. Dia melihat-lihat, dan merabah-rabah semuanya. Terakhir dia mengambil sebuah mistar tembagia dari meja tempat tuliyong duduk. Bu Tia Cui sama sekali tidak menaruh kecurigaan apapun terhadap mereka. Dia bertanya. Cuan ingin bertanya tentang apa mencari seseorang. Oh, sekali lagi Bu Tia Cui mengambil kuas dan mencoret-coret pada sebuah lembar kertas yang masih kosong. Pertama-tama dia menggambar sebuah huruf B, kau. Setelah itu dia menggoreskan dua buah garis. Sekarang huruf berubah menjadi huruf JL, Chi. Huruf ini berarti hanya setelah menggambar, dia kembali berkata pada kedua pemuda itu. Ramalanku dapat diandalkan, biasanya selalu akurat, karena kalian datang berdua, di bawah huruf, kau, aku menggambar dua buah garis. Huruf P berubah menjadi L, Chi, yang berarti hanya. Itu berarti kalian berdua datang kemari mencari orang yang sama, cuan yang ini memegang mistar tembagia di tangannya, karena itu kita akan menambahkan sebuah huruf K, cek, yang berarti mistar, penggaris, dan tulisan kita berubah menjadi FH, HMMM, orang ini berada di tempat yang sangat dekat. Apa artinya? Orang ini ada di bawah kaki langit, tapi sangat dekat di depan mata. Tiba-tiba saja Bu Tia Cui tersentak kaget dan langsung terdiam. Sepertinya dia baru menyadari bahwa ramalannya sekali lagi adalah sebuah ramalan yang tidak baik, karena di depan matanya masih ada orang ketiga. Dari awal Tu Leong mengawasi semua dengan tatapan matu dingin, saat ini Tu Leong pun menyadari ada sesuatu yang kurang baik. Pemuda yang memegang mistar tembaga tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Bu Tia Cui. Semua orang berkata bahwa ramalanmu sangat tepat, ternyata memang yang diomongkan orang-orang tidak salah, kami berdua memang datang kemari mencari teman yang berada di dalam ruangan ini. Jawaban ini memang sudah diduga oleh Tu Leong sebelumnya, hanya saja dia tidak menyangka kedua orang ini harus menemui Bu Tia Cui untuk diramal. Ini membuat keadaan berubah menjadi sedikit lebih rumit. Apakah ramalan Bu Tia Cui benar-benar sangat akurat? Ataukah kedua orang ini memang pada dasarnya sudah bekerja sama dengan Bu Tia Cui untuk membuat sebuah ramalan? Apakah mereka sengaja membuat sandiwara? Walaupun sedang menghadapi dua orang lawan yang kuat, Tu Leong masih belum bisa melepaskan kecertarikan untuk memecahkan sebuah misteri. Tu Leong orang yang membawa mistar tembaga berkata dengan nada dingin kami benar-benar tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Bagaimana kalau kita bertiga pergi berjalan-jalan sebentar? Mengapa aku harus ikut kalian tatapan matah? Tu Leong sama sekali tidak berpindah dari muka Bu Tia Cui. Tampaknya dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat penderian lawannya. Bu Tia Cui tampak sangat kaget. Raut muka seperti ini tidak mungkin dipalsukan. Sahabat orang yang membawa mistar tembaga berkata pada temannya, sepertinya sahabat Mongol ini tidak ingin bekerja sama. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak berhasil menggunakan care yang halus, kita harus menggunakan kekerasan. Saudara berdua Tu Leong berkata dengan nada dingin. Tentu saja dia tidak menganggap penteng kedua orang ini. Kupikir kalian berdua pun tentu sudah mendengar kabar. Kalau kalian menggunakan care kekerasan, kalian berdua belum tentu bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan mudah. Kemana kalian ingin membawaku? Untuk menemui siapa? Kalau kalian bisa menjelaskan semuanya, mungkin aku bersedia pergi bersama kalian menemui orang ini. Tanda petik. Menemui siapa? Bertemu di mana? Pada waktunya nanti kau akan tahu sendiri. Huh? Apakah kalian berpikir ingin menutup mataku, menggiringku seperti kambing bodoh ke rumah pejagalan? Dengan cepat kedua orang pemuda itu saling bertukar pandang. Akhirnya mereka membuat sebuah rencana lain. Sekarang Tu Leong sudah tahu bahwa mereka adalah anak buah Tiat Yan yang sudah diutus untuk menjemputnya. Kalian pulanglah dan beritahu pada Tiat Yan, aku tidak ingin menjumpai dirinya. Kalau dia ingin menjumpai aku, aku yang akan menentukan, tempat dan waktu harus kalian ingat dengan baik. Sore jam 4 tepat, di Kedai Teh Tong Cheng. Setelah berkata seperti itu, Tu Leong segera berjalan keluar. Kedua orang pemuda tadi tidak mencegat kepergiannya. Ternyata di pekarangan rumah masih ada orang lain. Mereka juga berdua. Tu Leong menghirup nafas dalam-dalam. Kalau dia harus bertarung melawan 4 orang sekaligus, belum tentu dia bisa memenangkan pertarungan. Kedua orang yang ada di dalam pun segera menyusul keluar. Pertama-tama pemuda yang memegang mistar tembaga yang membuka pembicaraan. Tu Leong. Apakah kau pikir kita pasti akan mendengarkan kata-katamu? Kalian datang dari tempat lain. Naga yang kuat akan kalah oleh ular setempat. Tentu saja kalian pasti akan mendengarkan semua yang akan ku ucapkan. Kecuali perintah majikan, kami semua tidak akan mendengarkan kata-kata orang lain. Sekarang majikan kami sudah memberi perintah, kau harus mengikuti kami pergi, tidak bisa tidak. Kalau kau tidak mau pergi, kami pasti akan menyeretmu. Apakah kalian akan mengeroyoku? Untuk menghadapi orang jahat sepertimu, kami semua terpaksa menggunakan care ini. Kau adalah orang yang sangat ternama, kami tidak lebih dari serdadu kecil yang tidak memiliki nama. Kalau kalian benar-benar ingin mencoba, silahkan. Aku khawatir yang akan keluar dari tempat ini dengan dipapah bukanlah diriku, tapi kalian. Pemuda yang membawa mistar tembaga segera memberi isyarat dengan matanya. Kedua orang pemuda yang tadi menunggu di dalam pekarangan segera menyerbu ke depan. Masing-masing menggunakan tinju kosong. Bersama-sama menyerang ke arah Tu Leong. Tu Leong segera memperagakan kemahiran ilmu silatnya. Dia menggunakan sedikit tenaga untuk melawan serangan bertenaga kuat, meminjam tenaga orang lain untuk menyerang. Tinju salah seorang pemuda sudah meluncur menuju dadanya. Tubuh Tu Long dengan cepat bergerak ke samping, jari tangannya menyambar maju bagai kilat, langsung pergelangan tangan pemuda itu sudah dicengkram dengan erat. Tinju pemuda yang kedua menyusul cepat. Tu Leong kembali bergerak menghindari serangan, dengan tangannya yang masih bebas, dia kembali menangkap lengan pemuda ini. Kedua pemuda ini masih terus menesat. Dengan segera Tu Leong menarik kedua tangannya ke bawah, dan tubuh kedua pemuda itu ikut tertarik ke bawah. Karena kecepatan larinya, mereka kedua orang itu berputar dan mereka terhempas keras ke lantai. Itulah jurus bantingan yang menjadi salah satu keahlian Tu Leong. Kedua pemuda tadi tergeletak di sebelah kiri dan kanannya. Mereka tampak sulit menarik nafas. Dari sini jelas terlihat, hanya mengandalkan tangan kosong, walaupun keempat pemuda ini menyerang bersama-sama pun tidak akan menang melawan Tu Leong. Mereka segera memikirkan Caroline untuk melawan Tu Leong, terpaksa mereka harus menggunakan senjata, tidak bisa tidak. Benar saja, mereka semua masing-masing mencabut sebuah pedang pendek. Kalau dibandingkan, tentu saja empat buah pedang pendek lebih memiliki kemungkinan untuk melawan daripada empat buah kepalan tangan kosong. Tampaknya mereka berempat sudah tahu posisinya masing-masing. Mereka melangkah perlahan-lahan mulai mengurung tulong. Tu Leong merasa seolah-olah dirinya seekor kambing yang sedang terjebak di tengah laut dikelilingi ikan hiu lapar yang siap menyantapnya. Pandangan macu keempat orang itu sangat tajam. Tu Leong dapat merasakan keinginan bertarung mereka, dia bahkan dapat mendengar sayut-sayut empat suara tarikan dan hembusan nafas yang berat. Kilo empat buah sinar pedang terlihat bergerak-gerak. Tu Leong hanya bisa memasang kuda-kuda dan bersiap menerima serangan. Pada akhirnya acara berjalan keliling pembuka pertarungan selesai dilakukan. Keempat orang ini sudah menempati posisi masing-masing, satu orang menempati sebuah penjuru metu angin. Tu Leong berada di tengah-tengah. Begitu waktunya sudah tiba. Serang. Pemuda yang tadi memegang mister besi memberi perintah. Tentu saja mister besinya sekarang sudah berganti dengan pedang besi. Walaupun dia seperti dia pemimpin penyerangan kelompok ini, tapi dia juga ikut turun tangan menyerang. Sesuai dengan yang diduga oleh Tu Leong, keempat orang ini menyerang berbarengan. Kalau Tu Leong tetap berdiam di tengah menerima empat serangan, dia sama seperti tikus yang sudah pasrah dikeroyok oleh empat ekor kucing. Apalagi saat ini Tu Leong tidak membawa senjata apa-apa, dengan tangan kosong melawan empat pedang. Mana mungkin Tu Leong bisa memenangkan pertarungan ini? Tapi Tu Leong cerdik, dia segera bergerak ke sebelah kiri, dia bergerak bersamaan dengan keempat pemuda ini. Tampaknya keempat orang ini tidak mengantisipasi hal ini. Orang yang menyerang dari kiri tampak terkejut, raut mukanya yang bengis mendadak berubah, dia jadi tertegun. Matanya membelalak lebar melihat Tu Leong yang melompat ke arahnya. Tu Leong melompat ke arahnya bagaikan singa yang menerkam mangsanya. Pedang yang sudah dijulurkan tegak lurus di hadapannya segera ditariknya. Dia bermaksud mengambil ancang-ancang untuk menebas Tu Leong yang sekarang sedang melayang di tengah udara. Sayang gerakannya kalah cepat. Dengan satu tubrukan saja, Tu Leong sudah membuatnya terpental ke belakang. Inilah tubrukan gaya pegulat sumo yang terkenal. Tu Leong hanya menggunakan tolakan kaki yang kuat dan bahu untuk menyundul pemuda tadi menjauh. Dia sama sekali tidak menggunakan kepalan tangannya. Pemuda malang itu jatuh berguling-guling. Tu Leong tahu beberapa lama lawannya bisa berhasil berdiri di atas kedua kakinya. Karena itu dia segera membalikan tubuh untuk menghadapi dua serangan lagi. Tampaknya walaupun para pemuda ini bertubuh besar dan kekar, mereka belum memiliki pengalaman bertarung terlalu banyak. Ketika Tu Leong membalikan tubuh, kedua orang ini sudah berada sangat dekat dengannya. Mereka berdua masih berlari ke arahnya dan mereka berdua melakukan kesalahan yang sama. Mereka menebaskan pedangnya sebelah-menyebelah dari atas ke bawah ke arah Tu Leong secara bersamaan. Dengan sangat mudah Tu Leong luput dari serangan bersamaan ini. Dia merunduk sambil memasang ancang-ancang. Kembali dia melancarkan tubrukannya. Kaki kiri yang berada di depan segera menghentak lantai dengan sangat keras. Hiyaaah! Tu Leong berseru sekuat tenaga. Telapak tangan yang sudah siap dipinggang segera meluncur dengan cepat menghentam dada kedua pemuda tadi. Biasanya seorang pegulat berbadan gendut dengan lemak yang berlapis-lapis, tapi tubuh Tu Leong kekar dan berotot, dari hal ini saja sudah terlihat perbedaannya. Ditambah dengan keadaan mereka berlari, dampak kekuatan pukulan yang diterima terasa jadi berlipat ganda. Dorongan telapak yang mendarat keras ke dada kedua pemuda itu membuat mereka berdua terlempar jauh ke belakang. Masing-masing pemuda itu berteriak kesakitan. Pemuda terakhir yang tersisa adalah Seng pemimpin rombongan. Walaupun kedua pemuda itu sudah jatuh di kiri kanannya, emosinya tampak tidak goyah. Pemuda yang tersisa terus menerjang ke arah Tu Leong dengan pedang yang teracung tinggi di atas kepala. Tu Leong menunggu serangan pemuda yang menjadi pemimpin, tapi dia tetap waspada dengan keadaan di sekelilingnya. Dia menyadari, pemuda yang jatuh di belakangnya sedang mengendap-endap berusaha menusuknya dari belakang. Karena itu ketika pedang Seng pemimpin mengayun ke arahnya, Tu Leong segera menangkap pergelangan tangannya dan bertelit ke arah kanan. Dengan cerdik, Tu Leong menggunakan pedang Seng pemimpin untuk menangkis serangan pemuda yang berusaha menyerangnya dari belakang. Tu Leong menempatkan kaki kanannya di belakang kaki kiri Seng pemimpin, dia lalu menjatuhkan berat tubuhnya pada kaki Seng pemimpin. Dia melakukan ini agar Seng pemimpin jatuh berlutut pada satu kaki. Tu Leong sudah menggunakan pemimpin ini sebagai tamengnya. Si pemuda yang menyerang secara diam-diam tidak bisa berbuat banyak. Dia takut kalau menyerang, dia akan melukai pemimpinnya. Pada saat ini, dua pemuda lain yang tadi sudah melayang karena serangan Tu Leong sudah kembali berlari mendekat dan menebaskan kembali pedangnya. Tu Leong kembali menghindar dengan indah di antara kedua serangan itu. Tapi situasinya bertambah terjepit. Sekarang dia berada dekat dengan keempat orang pemuda, mereka bisa membacoknya setiap saat. Terpaksa dia berusaha menjauh. Keempat pemuda itu berusaha kembali berdiri di atas kedua kaki masing-masing. Setelah semua pemuda kembali bersiap, mereka berdiri bersebelahan membentuk pagar bertis. Tatapan mereka kembali terlihat bengis. Kilau pedang kembali terlihat. Tu Leong tahu kali ini mereka lebih siap untuk bertarung. Pertempuran kali ini tidak akan berlangsung mudah seperti tadi. Tu Leong kembali memasang kuda-kuda. Tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara siulan seseorang, mungkin juga ini adalah siulan orang yang sembarang lewat di jalan raya, tapi untuk telinga keempat orang pemuda ini, suara itu terdengar berbeda. Setelah suara siulan itu menghilang, mereka semua mundur teratur. Mereka pun masing-masing memasukkan kembali pedang pendek ke dalam sarungnya. Tu Leong jadi tahu, masih ada orang lain yang diam-diam menyaksikan pertarungan ini. Siapakah orang itu? Apakah dia adalah Tia Tian sendiri? Ataukah masih ada orang lain lagi yang mendalangi keempat pemuda tadi? Dia lalu menegadahkan kepalanya dan melihat kesekeliling. Di belakang rumah kediaman Seng Peramal terdapat sebuah pembangunan bertingkat. Di loteng bertingkat terdapat sebuah jendela yang sedang ditutup rapat. Apakah Tia Tian sedang menyaksikan semua kejadian yang baru saja terjadi? Pemuda yang membawa Mistar Tembaga berkata, Baiklah, sore ini jam 4 tepat, di kedai Tehtongceng, majikan kita pasti akan datang tepat waktu. Sekarang Tu Leong jadi lebih waspada menghadapi semua tindakan yang dibuat oleh Tia Tian. Setelah kejadian ini, terlihat bahwa dia bahkan bisa mengontrol anak buahnya dari tempat yang jauh. Terbukti pada hari biasa, para anak buahnya sudah terlatih baik. Tia Tian bahkan sudah mempersiapkan rencana cadangan yang tidak terduga. Hanya dengan sebuah siulan, mereka semua bisa berubah dan mengganti strategi dengan cepat. Musuh yang sudah siap menyerang, mana mungkin bisa dianggap penteng. Tu Leong pulang ke rumahnya, baru saja ingin beristirahat memulihkan stamina. Tiba-tiba Chu Xiao Tian datang padanya. Tu Leong, kulihatkah sangat sibuk seharian ini, em em em. Apakah ada kemajuan? Aku sudah menemukan Tia Tian Oh. Tindakanmu sangat cepat. Walaupun aku sudah menemukan dirinya, apakah yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa mewakili orang-orang yang sudah dilukainya membalas dendam. Walaupun aku bisa membalaskan dendam, juga mungkin tidak bisa langsung turun tangan mengadilinya. Cutai ya, walau aku katakan, kau mungkin tidak akan percaya. Kekuasaan Tia Tian terhadap anak buahnya sangat besar, dia datang kemari membawa persiapan. Aku tahu, suara Chu Xiao Tian terdengar berat, seumur hidup aku sudah bertemu dengan banyak musuh-musuh. Aku mengakui Nona Muda yang dipanggil Tia Tian ini adalah musuh yang paling lehai yang pernah aku temui. Aku mempunyai sebuah firasat buruk. Oh, aku merasa bahwa pedang yang dia bawa sudah menempel di leherku. Chu Xiao tidak perlu khawatir. Aku sudah mengatur pendekar yang sangat tangguh untuk berjaga dalam kediaman ini. Semuanya sudah kuatur dengan baik. Aku tidak takut. Hanya saja. Cutai ya, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Tia Tian. Ah kenapa begitu cepat kau bisa beradu kemahiran dengannya? Pertemuan kali ini untuk berdiskusi, bukan untuk mengadu ilmu silat. Jika ada urusan yang tersimpan di hatinya, dia bisa membicarakannya denganku. Aku tahu dia ingin membicarakan apa denganmu ah? Chuang sudah tahu. Dia ingin memberitahu, kau jangan ikut campur urusan ini, hingga dia bisa leluasa bertindak. Bagaimanapun aku tidak akan setuju dengan permintaannya. Kau harus bisa beralasan. Saat terpaksa kau harus menyetujuinya. Tanda petik. Apa tuan menyuruhku untuk pasrah saja? Aku mengerti sifatmu, lagi pula kau selalu terus terang, namun menghadapi lawan ini, kau tidak bisa menggunakan siasat ini. Dalam siasat berperang. Prajurit tidak takut dibohongi. Membohongi musuh pun sebuah siasat perang. Tu Leong terdiam tidak berkata apa-apa. Walaupun dia tidak setuju usul yang diajukan Chu Xiaotian, namun dia pun tidak terang-terangan menentangnya. Setelah beberapa saat, dia lalu membuka mulutnya membicarakan tentang suatu hal yang lain. Chu Taiya, aku sudah pergi melihat Tantaiya. Berdasarkan kata-katanya, pada waktu itu kalian melukai Tiat Leongsan, Chu Won sama sekali tidak keluar menampakkan diri. Orang luar tidak mungkin akan mengetahui rahasia ini, oleh karena itu Tiat Leongan tidak turun tangan mencarimu. Itu hanyalah siasatnya saja sebenarnya semua sudah tahu. Surat yang sudah ditinggalkan untukku, surat itu sudah menjelaskannya. Tu Leongan tidak berkata apa-apa lagi. Chu Xiaotian melihat Tu Leong seperti ingin beristirahat, maka tidak lama kemudian dia pergi meninggalkannya. Dia datang ke sana hanya untuk melihat emosi Tu Leong saja. Tu Leong berbaring di atas ranjangnya. Dia benar-benar berusaha memulihkan tenaganya. Sepertinya dia memiliki sebuah firasat, bahwa pertemuannya dengan Tiat Yan sore ini bukanlah sebuah hal yang mudah dihadapi. Dia merasa Tiat Yan bukan orang yang mudah dihadapi. Setelah berpikir ke sana kemari, pada akhirnya dia tertidur. Namun tiba-tiba saja dia terbangun dari tidurnya, dia tahu bahwa dia tersadarkan bukan tanpa alasan, betul saja di samping bantalnya sudah tergeletak sebuah surat, di atas surat ini sudah ditaruh sebuah hiasan yang terbuat dari besi yang berbentuk seekor burung walet. Tiat Yan. Tu Leong segera meloncat turun dari ranjang, emosinya mendadak meluap. Di siang bolong seperti ini Tiat Yan bisa menerobos masuk ke dalam kediaman cuan besar yang sudah dijaga ketat. Dia bahkan bisa datang ke sisi tempat tidurnya dan meninggalkan surat peringatan, ini hal yang benar-benar tidak disangka. Tu Leong sama sekali tidak meluangkan waktu untuk melihat isi surat tersebut. Dia segera berlari keluar kamar dan melihat keempat penjuru, tapi dia sama sekali tidak menemui kejanggalan apapun. Di teras rumah terlihat para penjaga. Berlalu lalang, begitu pula di pekarangan rumah, jadi bagaimana Tiat Yan menembus penjagaan yang sedemikian ketat sampai masuk ke dalam kamarnya. Untuk apa dia datang kemari? Lagi pula tidak lama lagi mereka berdua pasti akan bertemu, UGH. Nona Tiat Yan benar-benar sedang unjuk gigi, beraksi untuk menakuti orang, supaya nanti kalau dia ingin membicarakan tentang sesuatu syarat, posisinya pasti akan lebih unggul. Jangan berharap terlalu banyak, Tu Leong diam-diam tertawa dalam hati. Dia lalu kembali ke dalam kamarnya dan membuka surat. Isinya hanya selembar kertas putih bertuliskan enam huruf yang berarti hormat pada dewa dan setan, tapi tetap menjaga jarak. Apa artinya ini? Tu Leong menimbang-nimbang, tiba-tiba saja dia mendapat pencerahan. Tiat Yan ingin agar dirinya menjauhi cutai ya pada saat ini Tu Leong kembali mendapat sebuah firasat. Di dalam itu, Tiat Yan, dirinya adalah sebuah rintangan, tentu saja dia harus merasa bangga. Lalu dia berbaring lagi di atas ranjang, namun dia tidak bisa kembali tidur. Oleh karena itu dia berpikir, tanggung tidak bisa tidur lagi, lebih baik datang lebih pagi ke tempat pertemuan. Sebelum berangkat dia masih memeriksa dan memperketat penjagaan. Tim penjaga yang sudah dipilihnya sendiri, yang menurutnya tidak mungkin akan diterobos dengan mudah malah sudah dilewati Tiat Yan dengan sedemikian mudahnya. Bagai-nya hal ini sebuah penghinaan yang besar. Kedai Teh Tong Cheng sudah sering dikunjunginya. Pemilik kedai otomatis mengenal dirinya. Dia segera menyambut kedatangannya, bahkan dia sengaja melayaninya sendiri. Tu Liong berkata bahwa dia datang menunggu beberapa temannya, ini untuk menghindari kecurigaan pemilik kedai. Saatnya masih lama. Tu Liong duduk di bangku dan menutup matanya. Secangkir teh panas tampak masih mengepulkan asap. Menunggu sampai waktu yang ditentukan bukanlah suatu hal yang mudah dikerjakan. Namun yang ditunggu-tunggu akhirnya datang sesuai janjinya. Ternyata yang datang bukan beberapa orang, tapi hanya seorang diri. Dan orang ini pun bukan Tiat Yan, orang itu adalah Boh Tan Ping. Siapa kau? Namaku Boh Tan Ping. Boh Tan Ping? Tu Liong tidak pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apakah Anda datang kemari mewakili seseorang bertemu denganku? Betul Boh Tan Ping menjawab dengan nada dingin. Siapa yang aku wakilkan? Kau pasti sudah tahu. Marilah kita mulai bicara. Mohon maaf, kalau ingin bicara, aku ingin berbicara langsung dengan orangnya. Aku tidak akan berbicara padamu. Cuan muda tuh sikap yang ditunjukkan oleh Boh Tan Ping sangat dingin, namun tetap ramah. Sebenarnya kami sudah bermaksud mengundangmu datang ke rumah dan bicara baik-baik, namun kau berkeras tidak mau pergi. Kau malah mengundang kami datang kemari, dan sekarang kami sudah datang ke sini. Apalagi yang kau inginkan? Mohon maaf Cuan Boh, aku tidak ingin mengatakan tentang apapun denganmu. Berkata ataupun tidak, tidak menjadi masalah. Nona tiat dan majikan kami hanya ingin memberi tahu sepatah kata. Kau sudah tahu apa yang ingin dikatakannya. Hormat pada dewa dan setan, tapi tetap menjaga jarak tidak salah. Siapa dewa dan setannya? Kau pikirlah sendiri Boh Tan Ping segera berdiri. Tunggu. Dia hanya menyampaikan sepatah kata itu. Kau pikirkanlah sendiri. Bagaimanapun Tu Leong tidak ingin semudah itu diperdaya. Baru saja Boh Tan Ping membalikan tubuh berjalan menjauh, Tu Leong segera menjulurkan tangan dan mencengkram pergelangan tangan kiri Boh Tan Ping dengan sangat terat. Seharusnya Boh Tan Ping merasa terkejut, namun dia sama sekali tidak tampak kaget, seharusnya merasa sangat marah, namun emosinya tampak masih sangat stabil. Dia terus mempertahankan sikapnya yang ramah seperti semula. Dia berkata dengan nada dingin. Cuan muda tuh di sini bukan tempat yang cocok bertarung kalau memang ingin bertarung, untuk apa harus memilih tempat. Tiba-tiba Boh Tan Ping menyentakan pergelangan tangannya. Dengan sangat mudah dia sudah melepaskan diri dari genggaman Tu Leong yang kuat. Tu Leong terkejut, hal ini benar-benar tidak diduga olehnya. Umurnya masih muda, sifatnya masih sangat bergejolak. Kalau tiba-tiba emosinya keluar, akibatnya sulit dihindari. Tu Leong segera mengulurkan lagi tangannya. Dia tahu di sini. Bukan tempat yang cocok, juga saatnya tidak tepat. Namun bagaimanapun dia tidak mau peduli. Kali ini Boh Tan Ping mengelak dengan mudah, tidak hanya mengelak, dia pun sempat menepis tangan Tu Leong dengan keras. Lalu dia meneruskan langkahnya menuju pintu keluar. Tu Leong semakin emosi, dia tahu kalau dia bertarung di sini, pasti akan membuat keributan yang menarik perhatian orang. Dia lalu melihat kesekeliling, tatapan matanya jatuh pada cangkir teh panas yang masih mengepulkan asap. Tanpa berpikir panjang, tangannya segera terjulur mengangkat cangkir teh, karena gerakan yang cepat, dia tidak sempat merasakan betapa panasnya cangkir itu. Dengan satu gerakan tangan, dia melemparkan cangkir teh panas ke arah Boh Tan Ping. Sebelum terlepas, dia masih sempat memutar cangkir teh panas itu. Cangkir itu sekarang berputar-putar cepat seperti gasing, tapi air teh yang terdapat di cangkir tidak tumpah keluar barang setetespun. Cangkir teh melayang dengan cepat ke arah kepala Boh Tan Ping. Walaupun Boh Tan Ping sedang membelakang itu Leong, dia tetap waspada. Entah bagaimana caranya, dia tahu persis di mana arahnya cangkir. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah kiri. Cangkir segera terbang melewati kepalanya. Sebelum menabrak pintu keluar, Boh Tan Ping menjulurkan tangannya dengan cepat. Dengan dua jarinya, dia sudah berhasil menangkap cangkir teh panas. Dia segera membalikan tubuh dan kembali melemparkan cangkir yang sama balik ke arah Tu Leong. Tu Leong benar-benar terkejut. Boh Tan Ping ternyata memiliki kepandayan yang tinggi. Cangkir teh melayang semakin dekat. Tu Leong tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dia mengelak, cangkir itu akan hancur menabrak dinding, orang pasti akan berdatangan juga. Akhirnya dia menggunakan tangan menepis cangkir dari arah bawah. Cangkir ini terlempar ke arah langit-langit ruangan. Cangkir berputar tidak menentu, air tehnya tumpah kemana-mana. Dengan gesit Tu Leong menghindari siraman air. Tapi beberapa tetes air masih mengenainya. Selagi gelas masih melayang di udara, Tu Leong menatap Boh Tan Ping dengan geram. Cangkir teh kembali jatuh ke bawah. Setelah melewati wajahnya, Tu Leong sedikit bergeser ke belakang. Ketika cangkir nyaris menyentuh tanah, Tu Leong segera menendangnya. Cangkir ini kembali melesat cepat ke arah Boh Tan Ping, jauh lebih cepat daripada lemparan yang pertama kali. Namun tampaknya Boh Tan Ping tidak gentar. Dia hanya menjulurkan kaki kanannya. Cangkir yang melayang cepat segera terhenti setelah menghantam telapak sepatunya. Dengan lincah, Boh Tan Ping menggerakkan kakinya sehingga sekarang Cangkir itu sudah berdiri dengan tegak di atas jari kakinya. Boh Tan Ping berdiri dengan kaki kiri. Kaki kanannya ditekuk untuk menjaga keseimbangan Cangkir, kedua tangannya terentang lebar untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Kemudian Boh Tan Ping mengayunkan kaki kanannya. Cangkir teh kembali berayun ke arah Tu Leong dengan lembut, Cangkir melayang membentuk sebuah lengkungan cantik, dan lalu mendarat tertelungkup di atas meja tanpa mengeluarkan banyak suara. Tampaknya Boh Tan Ping tidak ingin balas menyerang Tu Leong. Dia hanya mengembalikan Cangkir ke atas meja. Setelah itu dia membalikan tubuh dan meneruskan perjalanannya keluar. Tu Leong segera berusaha mengejarnya. Sebentar saja Boh Tan Ping sudah berjalan sampai ke pintu keluar. Ketika Tu Leong berhasil mengejarnya, tiba-tiba ada empat orang pemuda yang bertubuh besar menghalangi jalannya. Kalau dia berkeras melawan keempat orang ini, dia akan membuat keributan besar, dia pasti akan membuat nama baiknya tercemar. Dari pertarungan kecil tadi, terbukti Boh Tan Ping memiliki ilmu silat yang tangguh. Dari awal keempat pemuda tidak turun tangan menyerangnya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap Tu Leong sebagai lawan hebat. Ini benar-benar sebuah penghinaan yang aneh. Namun Tu Leong pun sementer waktu hanya bisa bersabar hati menerimanya. Setelah beberapa lama, keempat orang pemuda itu pun pergi meninggalkannya. Masih dengan perasaan marah, Tu Leong kembali duduk di tempatnya semula. Pertama-tama dia berusaha memulihkan diri agar hatinya kembali tenang. Setelah itu dia mengoreksi diri dan menimbang-nimbang. Dia menyadari bahwa posisinya sangat bergantung keadaan, dia tidak bisa berinisiatif sendiri. Tapi kalau tidak berusaha untuk merubah keadaan, selamanya dia tidak akan berhasil. Dia membuat keputusan, memikirkan sebuah kera menyelidiki kediaman Tiat Yan, dan memberinya sedikit balasan padanya. Dia lalu berdiri dan berjalan keluar. Tidak disangka di pintu keluar sudah berdiri seseorang. Orang ini berdiri tegak dan menghalangi jalannya. Orang ini adalah seorang pemuda yang penampilannya sangat aneh. Kedua alisnya berwarna putih, namun bola matanya berwarna merah. Seolah-olah dia sudah tidak tidur selama tiga malam. Satu-satunya yang terlihat menarik padanya adalah postur tubuhnya yang kekar dan ramping. Kau mau apa tuh? Liong mendelik padanya dengan tatapan marah. Berunding denganmu kata pemuda aneh ini sambil melangkah masuk ke dalam. Suaranya terdengar serak. Berunding apa jual beli? Aku bukan pedagang. Aku pedagang dengan gaya sangat angkuh. Orang muda itu duduk tanpa dipersilahkan. Dia langsung mengambil cawan teh milik Tu Liong dan langsung minum. Dia sama sekali tidak peduli gelas itu bekas dipakai orang lain. Dia juga tidak peduli orang lain akan marah padanya. Apa yang akan kau jual? Aku menjual nyawa. Kau punya berapa banyak nyawa satu nyawa. Kalau begitu kau bisa jual berapa kali? Nyawaku ini tidak akan pernah habis dijual. Tu Siowya, saat ini kau sedang membutuhkan orang semacam aku. Asalkan kau membayar dengan uang yang tepat, aku pasti akan menjual nyawaku padamu. Keahlian apa yang kau punya? Aku spesialis menghadapi orang yang tidak dapat dihadapi oleh orang lain. Bicaramu sangat besar. Kau boleh mencobanya setelah ditantang seperti itu bicaranya malah semakin besar. Tu Liong mendadak menyerang dengan sangat cepat dan sangat brutal. Kalau orang itu tidak waspada, dia pasti akan segera terluka dan mati. Pemuda beralis putih itu tidak menghindar ataupun bergerak. Dia hanya mengangkat tangan menahan pukulan. Semenjak lahir, baru kali itu Tu Liong membuat serangan mendadak. Sebentar kemudian pembunuh beralis putih balik menyerang tiga kali, Tulong mundur tiga langkah menangkis serangan dengan tangan kosong tanpa bisa berkata apa-apa. Tangannya jadi gemetar dan kaku, hingga dia tidak bisa mengangkatnya lumayan. Nyawamu itu tangguh juga. Apakah sekarang kita bisa bicara siapa namamu? Aku tidak memiliki marga ataupun nama. Orang-orang memanggilku pembunuh beralis putih.